kembali lagi di WB waktu Indonesia jawaban yang tepat adalah salah pokoknya yang penting kita jawabannya salah kalau jawabannya benar alasannya salah kita dianggap mengada-ngada itu urusan instruksi bulan-bulan tapi nggak masalah alasan kita udah cakep kalau benar lo lihat nih nggak bisa alasannya nggak diterima salah bener saya tinggal alasannya ini menjawab salah karena buah kurma tidak bisa mengandung ya mengandung manusia dan hewan ya alasannya salah tim A dikurangi seratus tim A dikurangi lima puluh kalau menjawab terserah itu sama dengan tidak menjawab penggunaan terhadap kuis itu dua-duanya minus satu lima puluh satu seratus eh terus alasannya bener apa rahasia karena penyebab awetnya kurma yang paling utama bukan karena kandungan air yang sedikit di apa tapi karena nggak dimakan coba kalau anda taruh kurma di meja kalau nggak dimakan bakal awet ibu titipu sepatu awet mulai emang harus dimakan supaya biar awet ini kurma disamain sama titipu sepatu ya kan yang namanya penggunaan kata awet artinya dia itu bisa bentuknya rupanya warnanya wanginya rasanya sama sepanjang waktu dia itu ada makanya ada tanggal kadaluasa expired date ya deh ini saya banting nih hampir gua hampir gua pakai epos diri dong papa banting ukurannya awet bapak ngukurnya jangan satu biji dua biji tiga biji pak itu yang di pasar pak itu banyak kontaineran kontaineran gimana itu awet walaupun gak ada yang makan tetap awet bapak mau makan satu kontainer dua dong dua dong gak lebih banyak lagi pak cek pak ukurannya jangan bapak cuman punya satu biji dua biji awet karena gak dimakan jangan itu yang puluhan ton itu gimana itu tetap awet saya bisa nerima kalau alasannya masuk akal ini gak dibuat buat gak masuk akal nah boleh kita akan lihat ini dia enggak 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 dibalik fakta ingin tahu alasannya inilah dibalik fakta apakah anda tahu bentuk buah kurma hati-hati banyak yang tertipu inilah buah kurma yang asli jangan sampai mengira yang ini adalah buah kurma karena ini adalah biji salak buah kurma itu dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama yaitu buah kurma lunak buah kurma semi kering dan buah kurma kering nah anda tertipu lagi ini biji salak tahukah anda apa yang membuat buah kurma ini adalah sekian faktanya karena mereka belum mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada nih ca ya sekali sayang sayang sekali daripada kalian semua kesel mendingan kita akan bermain yang menambah wawasan karena kita akan masuk dalam tetes tegak-teki suri tidak akan membuat kesel tapi kalian akan semakin cerdas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi membahas kompromistis kata bantu kompromistis dimanakah waduh sekarang saya beri kesempatan Joanna dan Bedu untuk memilih nomor pertama yang akan dijawab yang dikit aja ya gimana nomor berapa nomor tujuh olahraga menyodok bola pasti pasti jolok-jolok nih pasti miring 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 oke hehehe pegang-pegang pegang lalu ini dia nih padah lurus tidak ada yang miring juga kalau gini keno aja miring itu berarti badannya lurus jadi miring terungkut miring kalau bener-benerin berarti malah salah oh iya kita kuji jawabannya adalah miring tim A apakah miring jawabannya salah olahraga menyodok bola pasti olahraga menyodok bola ada dua nih ya ada kalau akbar dilihat kalau saya bilang nyodok-nyodok gini Pak jawabannya dilihat dilihat kalau saya pasti di meja di meja dong ada di meja nyodoknya gimana dong emang di lapangan Pak di meja Pak di meja olahraga menyodok bola pasti di meja mau kata saya mau di lubang cuman nggak cukup tempatnya ya iya di meja ayo penduk pengen jawaban aku ya konfetik konfetik olahraga menyodok bola pasti di meja apakah itu jawabannya setelah yang satu ini minum dulu silakan makanannya Pak silakan mau kalah mau nggak dapat hadiah gua nggak apa-apa ini udah udah menangnya beli ini enggak ada dua nih orangnya